Kecelakaan melibatkan mobil dan tiga sepeda motor terjadi di Pati, Jawa Tengah. Senin malam, seorang pengendara motor tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Mobil minibus yang dikemudikan seorang warga desa Jepang Pakis, Kudus, menabrak tiga sepeda motor di Jalan Pantura, Pati Kudus, Desa Margoro, Jopati, Senin malam. Akibatnya, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di rumah sakit, dan tiga orang lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka. Semua korban warga Kabupaten Pati, sementara sopir dan penumpang mobil selamat. Setelah dilakukan oleh TKP yang diduga pengemudi KPM ini yang berjalan dari arah timur kurang konsentrasi, sehingga berjalan terlalu ke kanan dan menabrak ketiga sepeda motor tersebut yang berjalan dari arah barat. Untuk korban, sejumpa empat orang sudah dievakuasi atau dilakukan pertolongan di rumah sakit KSH Pati. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang melaju dari arah timur ke barat atau dari Pati menuju Kudus tiba-tiba belok kanan sehingga menabrak tiga sepeda motor dari arah berlawanan. Tiga sepeda motor mengalami rusak parah, sedang mobil mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan, dan kaca bagian depan pecah. Diduga sopir mobil dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kejadiannya dari arah timur ada mobil Unde ya mas? Unde? Unde Odisai gak ya? Odisai dari timur dari pintu masuk mobil sini itu ambil ke kanan. Ambil kanan, lajur yang lajur kiri kena. Dari arah Kudus ke Pati kena. Yang posisi motor dari arah barat ke timur. Dan mobil ambil lajur yang dari Kudus ke Pati. Atau katanya sopirnya juga mabuk ya mas ya? Ya betul mbak. Pengamudi mobil telah dibawa ke kantor Satlantas Polresta Pati untuk menjalani pemeriksaan. Arief Nur melaporkan dari Pati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.